Jenius Umar mengapresiasi pembangunan dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui program Kota Tanpa Kumuh, Kota KU, yang telah memberikan bantuan. Pembangunan galeri merupakan bantuan Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai. Dengan program padat karya tunai, semua masyarakat bisa mengerjakan secara bergoto royong, oleh karena itu pihaknya berharap bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga bisa selesai dengan waktu yang ditentukan. Kota Pariaman sudah menerima banyak bantuan dari pemerintah pusat, mulai dari pembangunan pasar raya rakyat Tukta Pariaman, pembangunan pasar Kuretaji, sampai pembangunan galeri dan los pasar balai Nareh. Terkait pembangunan galeri nanti bisa digunakan dengan memanjangkan hasil-hasil dari kerajinan desa Sungai Sirah, desa lain pun bisa memanfaatkannya, sehingga secara tidak langsung infrastruktur berhasil, perekonomian meningkat. Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Dulaya PPW Sumatera Barat, yang diwakili tenaga ahli MONEF Program Kotaku Sumatera Barat, Robi Batubara, mengatakan pembangunan ini dilaksanakan selama 120 hari kalender. Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di keperkotaan. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, masyarakat, dan stakeholder lainnya dengan mempunyai sisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama. Tujuan lain program ini adalah menyediaterakan masyarakat berpenghasilan rendah dan menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi. Pendirian galeri merupakan salah satu langkah untuk mensukseskan tujuan ini. Sehingga dengan adanya bangunan ini, hasil dari kerajinan masyarakat dipanjang sekaligus dipromosikan dan bisa dilirik pembeli. Terima kasih telah menonton!